Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini Akhliang Dharma MT Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Makassar Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai anatomi dan fungsi otak Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai anatomi dan fungsi otak, saksikan video ini Anatomi dan fungsi otak Anatomi otak adalah susunan atau bagian-bagian dari otak yang berkaitan satu sama lain Anatomi otak terdiri dari saraf-saraf yang kompleks Untuk menerima sinyal dari organ-organ sensorik tubuh dan informasi ke otot-otot Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia Otak memiliki banyak fungsi penting melalui panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan perasa Otak menerima pesan seringkali banyak sekaligus Otak mengendalikan pikiran, ingatan dan bicara, gerakan lengan dan kaki, dan fungsi banyak organ di dalam tubuh Otak juga menentukan respon situasi stres melalui koordinasi jantung dan pernapasan Berat otak berubah sejak lahir hingga dewasa Saat lahir, otak rata-rata memiliki berat sekitar 1 pound Dan tumbuh menjadi sekitar 2 pound pada masa kanak-kanak Berat rata-rata otak wanita dewasa adalah sekitar 2,7 pound Sedangkan otak pria dewasa memiliki berat sekitar 3 pound Selanjutnya, sistem pelindung otak Otak adalah organ vital dalam sistem saraf manusia Kerusakan otak termasuk secara mekanis akan mematikan sistem dalam tubuh manusia Oleh sebab itu, sebelum sampai ke otak ada sistem pelindung otak Misalnya, untuk menjaga apabila terjadi benturan Pelindung otak tersebut yaitu Meninges dan cairan cerebrospinal Selanjutnya, anatomi otak manusia Yang pertama, cerebral cortex Lapisan ini biasa disebut sebagai jaket otak Yang terdiri dari materi kelabu yang berbelit-belit Ini adalah fitur yang paling menonjol dari otak manusia Dan meskipun hanya beberapa milimeter Itu terdiri sekitar setengah dari berat otak Permukaan cortex cerebral secara luas terlipat Membentuk punggung yang disebut girus Dan lembah yang disebut sulcus Pelipatan ini memungkinkan area permukaan cortex cerebral meningkat secara signifikan Memberikan ruang bagi lebih banyak neuron Cortex cerebral dipisahkan menjadi dua belahan otak oleh sulcus besar Yang disebut visura longitudinal medial Yang kedua, prefrontal cortex Cortex prefrontal terletak di lobus frontal Bagian dari otak di bagian paling depan kepala manusia Cortex prefrontal terlibat dalam fungsi eksekutif Atau fungsi kognitif yang lebih tinggi dari otak kita Fungsi eksekutif bertindak sebagai pejabat eksekutif kepala Dan mencakup ingatan, perhatian, fleksibilitas, perencanaan, dan penyelesaian masalah Cortex prefrontal juga berperan dalam memori jangka pendek Ini juga mempengaruhi hal-hal seperti mengadakan percakapan, penalaran, pemantauan diri, dan manajemen waktu Yang ketiga, cerebrum Cerebrum dikenal sebagai otak besar Dan terdiri dari bagian terbesar otak Membentuk sekitar 85% dari total berat otak Ini berisi belahan otak Dan dengan demikian Termasuk kortex cerebral dan sejumlah struktur lain yang terletak di bawahnya Bersama dengan berbagai bundel serat penting seperti korpus, kalosum, cerebrum atau yang biasa disebut sebagai otak besar Merupakan bagian otak utama dan paling berkembang Semua informasi sensori diterima pada bagian ini Cerebrum terdiri dari dua belahan Yaitu kanan dan kiri yang dinamakan dengan hemisfer cerebral Yang keempat, brainstem Susunan the brainstem atau batang otak terdiri dari otak tengah, pons, dan medula Otak tengah sering dianggap daerah terkecil dari otak Ini bertindak sebagai semacam stasiun relay untuk informasi pendengaran dan visual Otak tengah mengontrol banyak fungsi penting seperti sistem visual dan auditory Serta pergerakan mata Bagian otak tengah yang disebut nukleus merah dan substantia nigra terlibat dalam kontrol pergerakan tubuh Yang kelima, cerebrum Cerebrum atau biasa disebut otak kecil terletak di atas pons di belakang batang otak Cerebrum terdiri dari lobus kecil dan menerima informasi dari sistem keseimbangan telinga bagian dalam Saraf sensorik dan sistem pendengaran dan visual Ini terlibat dalam koordinasi gerakan serta pembelajaran motorik Selanjutnya, sistem limbik Sistem limbik sebagai sekelompok struktur yang saling berhubungan yang terletak jauh di dalam otak Ini adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respon perilaku dan emosional Di mana di dalamnya termasuk pengaturan rasa takut, kemarahan, kebahagiaan, dan perasaan cinta Sistem limbik ada di bagian bawah otak besar Jadi ia tertutup oleh otak besar Sistem limbik sering dijuluki otak emosional Karena di dalamnya ada talamus, hipotalamus, hipokampus, dan amigdala Selanjutnya, yang terakhir bagian otak lainnya Selain struktur utama otak yang telah dibahas Terdapat pula bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah pentingnya Yaitu korpus kalosum, ventricle, kelenjar pituitari, dan kelenjar pineal Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai anatomi dan fungsi otak Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menaksikan Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton